Madura United mendapatkan kabar tak mengenakan, Danielo Vanivik dipastikan tidak bisa melanjutkan kontraknya dengan alasan sakit. Manajemen menerima surat keterangan dari dokter yang merawat sang pemain di Australia, Cateriona Keniland. Dalam surat keterangan itu disebutkan Milo Vanivik yang mengalami gangguan mental dan pernah ingin bunuh diri. Diagnosa lainnya adalah mempunyai motor rendah, amotivasi, serangan panik, dan selalu cemas. Setelah dilakukan pengobatan, dia cenderung membaik. Namun masih dalam tahap pemulihan gejala yang terus berlanjut. Hal ini akan berdampak negatif pada kemampuannya bekerja selama berbulan-bulan berikutnya. Jelas manajer Haruna Sumitra seperti dikutip dari Goal.com Madura United segera mencari pengganti untuk putaran kedua kompetisi. Dia tidak mungkin untuk bekerja pada saat ini. Dia akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sedikitnya selama tiga bulan. Klub segera memutuskan untuk mencari penggantinya, tambah Haruna.